Saat menulis komponen di React.js, ada dua cara, yang pertama kita pakai fungsional dengan menulis fungsi biasa atau dengan kelas komponen. Tentu untuk function class jauh lebih simple, tapi kelas komponen sendiri punya beberapa keuntungan yaitu kita bisa mengubah state-nya dengan menggunakan new state atau melihat beberapa perubahan timeline dari life cycle-nya menggunakan beberapa life cycle di React pada kelas komponennya. Tapi setelah versi 16.8, React mengumumkan yang namanya React Hooks. Aslinya sudah menjadi proposal di conference React di tahun 2018 dan Abramov sudah mengumumkan dan mendemonstrasikan seputar React Hooks. Yuk kita bahas. Dengan hadirnya React Hooks, fitur-fitur ekstra dari kelas komponen tadi bisa kita gunakan dengan caranya sendiri di function komponen. Kita istilahnya menggabungkan kelas komponen yang powerful dan kemudahan atau simplicity dari function komponen dijadikan satu. Jadilah React Hooks. Kita lihat langsung contohnya di sini, saya sudah membuat satu komponen di sini dengan kelas app-nya. Di sini sangat simpel, aplikasinya kita punya dua input, yang satu untuk memasukkan nama dan yang satu untuk memasukkan sumber gambarnya. Nah kita lihat di sini kalau teman-teman coba mengganti namanya atau kita ganti juga sumber gambarnya yang URL valid di sini, maka dia akan secara reaktif mengganti semuanya. Nah sangat simpel, ini kita sudah pernah pelajari di pelajaran React, cara ganti namanya kita menggunakan metode onChange-nya di sini, lalu kita ganti masing-masing untuk fungsinya ada changeName dan juga changeMatch. Ingat kita harus menggunakan bind untuk menghubungkan nama fungsi yang kita pakai di sini dan nama fungsi sebenarnya. Jadi kita bermain state dan juga penggunaan state state di sini. Ini cara kita menggunakan di kelas komponen. Nah sekarang kita akan coba menggunakan React Hooks ini dengan mempraktekannya di kelas function komponen biasa. Di sini tentunya dia untuk awalnya kita belum ada state biasa, kita hanya mengoper property nama dan property image source-nya agar bisa kita pakai. Untuk menggunakan function komponen ini sendiri berarti saya harus mengoper property-nya seperti ini. Nah tentu saja ini belum begitu dinamis, karena itu kita akan belajar sekarang bagaimana cara menggunakan React Hooks-nya. Sangat simpel, yang pertama kita butuhkan adalah mengimport React dan juga ini bagian yang penting namanya adalah useState. Nah di useState ini, ini mengandung cara bagaimana kita memanipulasi state dari komponen kita sekarang. Lalu untuk menggunakannya, kita akan menggunakan useState dengan menginisiasinya ke sebuah const di sini dengan dua nama. Nama yang pertama adalah nama dari atau kondisi awalnya, dan yang kedua fungsi ketika kita mau mengupdate nilai tersebut. Karena memang tujuan dari state ini artinya kita mau mengubah state-nya, maka kita sediakan fungsi untuk mengubah state-nya tersebut. Di sini saya menggunakan nama Hilman's Kit sebagai contoh, tapi agar melihat perubahannya kita bisa pakai Hilman saja di sini atau Hilman Ramadan. Jadi di sini saya akan menggunakan name, jadi saya tidak akan menggunakan lagi property-nya. Untuk props name-nya sekarang semua saya ganti menjadi name, variable name saja. Lalu selanjutnya, untuk metode yang akan kita gunakan pada saat dia terganti, kita akan menggunakan metode onChange dan seperti sebelumnya kita bisa memberi property set-namenya di sini. Atau kita beri nama yang beda agar teman-teman bisa melihat di sini, handleNameChange misalnya. Lalu kita sediakan fungsi handleNameChange-nya yang gak lain-gak bukan memanggil fungsi set-namenya ini. Karena dengan cara memanggil nama yang sama di sini kita memberi tahu, oh berarti saya mau mengupdate nilai dari namenya ini. Itu cara kita menempel atau memberi lem dari kedua property ini. Jadi di sini adalah nama fungsi, lalu ini di dalamnya adalah nama dari property yang sudah kita sediakan di atasnya. Ini cara yang sama seperti sebelumnya untuk mengambil input dari text-nya. Nah teman-teman bisa melihat di sini kalau sudah nge-reload lalu mencoba melakukan perubahan, teman-teman akan melihat perubahannya sama seperti yang kita lihat di kelas komponen sebelumnya. Jadi ini cara yang sangat mudah untuk mengganti state-nya. Nah berikutnya kita punya property image. Nah silahkan teman-teman coba. Kita menggunakan cara yang sama untuk image-nya, menyediakan property untuk variable awal yang kita gunakan langsung dari nama variable-nya. Dan untuk fungsinya kita sediakan juga cara yang sama seperti sebelumnya, menyediakan inisialisasi value-nya di sini. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, saya sudah punya image source, sudah punya image source dan satu fungsi handleImageChange. Artinya ketika saya mengganti resourcenya sekarang, gambarnya pun akan ikut terganti sama seperti sebelumnya. Nah jadi teman-teman bisa membandingkan sekarang antara ketika kita sudah menggunakan react hook. Yang pertama jadi bisa, yang sebelumnya tidak bisa kita mengubah state-nya di function component. Sekarang kita bisa menggunakannya. Dan teman-teman coba bandingkan yang menggunakan kelas component dan juga function component. Kelas component tentunya menjadi lebih panjang karena ada banyak ekstra kode yang perlu kita perhatikan. Teman-teman lihat aja di sini mulai penggunaan property-nya kita harus menggunakan this.state. Di sini kita bisa menggunakan langsung nama variable yang kita tentukan. Dan untuk penggunaan fungsinya, yang sebelumnya kita harus nge-set state-nya di sini. Di sini kita bisa langsung mendeklarasikan bersamaan dengan deklarasi dari variable tersebut. Nah di sini teman-teman bisa melihat bagaimana simpelnya penggunaan react hook atau spesifiknya use state-nya ini. Perlu teman-teman catat kalau hook tidak sama dengan use state. Begitu juga sebaliknya use state tidak sama dengan hook. Use state adalah salah satu basic hook yang bisa teman-teman gunakan. Ada lagi use effect, use context, dan ada beberapa hook yang lainnya. Bahkan teman-teman bisa membuat custom hooks sendiri. Pertanyaan yang cukup penting, apakah teman-teman perlu merewrite semua kelas komponennya ke hooks? Jawabannya tidak wajib, tapi teman-teman boleh atau bisa dibilang disarankan. Karena dengan power yang baru teman-teman lihat tentunya komponen teman-teman menjadi lebih fleksibel dan menjadi lebih simpel. Tapi kelas komponen sendiri tidak dihapus dari API react, teman-teman bisa tetap menggunakannya. Hampir semua kasus sudah bisa tercover dan pelan-pelan tentu seiring upgrade versinya bisa juga kita lihat ada kasus-kasus lain yang bisa tercover oleh react hooks-nya ini. Nah, pastikan teman-teman kalau bekerja dengan tim mendiskusikan dengan timnya atau kalau sendiri punya waktu yang cukup untuk mulai meng-convert atau mencoba si react hooks ini. Itu dia, semoga teman-teman tertarik untuk mencoba react hooks-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.